Analisa teknikal 17 Mei 2022 Jadi kalau misalnya memang kita lihat kemarin ya Saya bilang itu ada kemungkinan sideways ke bearish Jadi memang dari sini penurunan gitu ya Dan sideways, sekarang pun masih sideways Nah kalau dilihat pun di Bing X gitu ya Kalau misalnya teman-teman mau lihat posisi apa yang saya ambil Contohnya kemarin gitu Itu bisa dilihat bahwa saya ambilnya itu ada long Ini baru pagi tadi sih Ini long, ada short, XRP Tapi ada short, ini juga ya tanggal 16 Mei ya Ada short juga mana gitu Tapi masih lebih dominan ke long Nah walaupun posisinya itu sideways ke bearish Jadi dari sini kan kita ambil long kan bisa gitu ya Dari sini juga apalagi kalau kita scalping kan enak gitu Atau mau short dari sini ya Tergantung dari strategi kita aja Jadi walaupun BTC sideways bagaimanapun Ya kita tetap masih bisa profit harusnya ya Kalau misalnya memang sudah biasa analisa dan ambil posisi di futures gitu Nah bagaimana dengan hari ini? Jadi kita lihat dulu dari data itu Yang pertama pastinya ini sekarang posisinya 8 extreme fear gitu ya Kalau dilihat dari di sini chartnya itu luar biasa loh Kita sudah di paling, mungkin sudah cukup paling bawah gitu di sini ya Nah biasanya kalau sudah di bawah ini ada sedikit pantulan-pantulan gitu Nah untuk fear and greed-nya sendiri Nah kalau misalnya memang extreme fear ini naik ke fear kan berarti cenderung harga juga mengikuti Dalam arti berarti memang trader mulai optimis lagi gitu ya Bukan semakin turun lagi gitu Jadi memang kalau untuk ini kita lihatnya bullish dari fear and greed Kalau on-chain ya memang masih bearish gitu ya Karena banyak di posisi loss Kalau dari technical score slightly bullish ya Seperti yang saya bilang tadi Candle masih ada bearish Jadi ya masih sideways lah sejauh ini Bagaimana dengan open interest? Kita lihat Kalau dari futures open interest-nya ini Seperti apa ya Nah ini futures market ya Nah kalau kita lihat memang Memang dari sini itu ada peningkatan Nah ini kita total ya ambilnya Berarti 2 persenan naik dalam 1 jam ini 4 jam ada 1 persenan Berarti open interest juga mulai naik Banyak yang mulai optimis juga gitu ya Jadi semuanya itu datanya ini memang Apa namanya memberikan kita gambaran yang bagus gitu ya Dan juga kita bisa mengkonfirmasinya Dari satu data ke data yang lain Nah ini juga dalam sini ya Misalnya 1 jam Ini masih didominasi long Walaupun bedanya nggak begitu banyak Coba kita lihat agak lebih jauh 4 jam juga masih walaupun sedikit sekali ya Nah tapi kalau misalnya kita lihat Lebih kecil time frame-nya Pasti ada sedikit perubahan Walaupun nggak banyak juga lah ya 5 menit apalagi Karena ya sekarang BTC lagi posisi Naik Nah tapi ini saya ada Apa namanya Sampaikan juga di group VIP saya Bahwa hari ini sebenarnya Sebelum saya bikin video ini Lebih ke arah sideways ke bullish Karena tadi waktu saya bikin itu Ini ditradingkan di posisi di atas VWAP Jadi kalau kita lihat Di sini pun ada terbentuk pola Falling wedge gitu ya Nah dan sekarang posisinya Berarti kalau kita tarik panjang ke sini Itu kan sudah break Retest juga udah gitu ya Nah sekarang tinggal kita lihat Ini tembus resisten ini nggak Resisten volume ini Resistennya di berapa? Kalau sekarang paling dekat 30-300an Nah kita coba konfirmasi Dengan seperti biasa ya Indikator preset Dalam satu hari Masih cenderung ke sell Nah 4 jam sudah berubah Ke netral Satu jam Lebih ke buy Nah gitu ya Jadi kita kelihatan sekali 15 menit malahan strong buy Jadi ada perubahan memang Dari Apa namanya Time frame besar ke kecil Nah kalau untuk sekarang Memang sideways ke bullishnya Berarti terkonfirmasi Gitu ya Tapi memang untuk di time frame kecil Dan perlu diingat Ini ada resisten ini 30-300an ini Nah itu akan tembus atau nggak Ya kita lihat lagi Apakah berarti sekarang kita harus ngelong Preferensinya ke sana Tapi bukan sekarang gitu ya Kalau sudah dekat resisten ya bahaya Nah tapi kalau misalnya memang bisa Atau tipe-tipe cara kontrarian Seperti kayak saya kemarin gitu ya Walaupun turun Ya udah telat nih Saya mau ambil nge-short Walaupun misalnya di sini Ya udah saya tunggu long aja Gitu Posisi di support Misalnya ya saya baru nge-long Kayak kemarin makanya dominasi ke long Karena udah telat gitu Kalau misalnya memang posisi di sini Gitu kita mau nge-short Ya boleh gitu ya Nah sekarang jadi kembali ke strategi masing-masing Semua long atau short itu bisa kok Asal kita aja yang melihat Potensinya Nah ini kalau kita lihat dari Technical Analysis ya Nah tapi yang penting juga Yang selalu saya tekankan Untuk melihat dari segi volume Nah misalnya kita lihat volume di sini Itu gampangnya lihat dari sini aja ya Pakai RSI juga boleh Tapi kalau ini lebih kelihatan aja sih Saya lebih gampang bacanya gitu ya Ini BTC dalam satu jam Itu terlihat misalnya dari kemarin Ya dari kemarin itu Ada lah peningkatan volume buy Tapi memang lebih dominasi masih volume sell Gitu ada peningkatan lagi Dibalas langsung sell lagi Nah sekarang Dari jam Dari hari ini gitu Masih belum ya Malahan cenderung turun terus nih Volumenya Nah jadi ada dua kemungkinan Kalau volume turun ini Trader-trader menunggu kan Pastinya posisi bahwa Pertama Konfirmasi BTC-nya breakout Nah kalau misalnya Konfirmasi BTC-nya breakout Mungkin trader-trader ada yang FOMO nih Apalagi kalau ada good news ya Wah langsung FOMO Nah bisa nge-pumpnya Luar biasa gitu Itu yang menyebabkan juga kadang breakout Langsung naiknya tinggi gitu ya Kalau kita lihat dari volume Tentu mempengaruhi price juga harganya nanti Nah ada juga kemungkinan bahwa Trader masih nunggu Ah ini udah ketinggian gitu Nanti di resisten Kalau tertolak Di 3300 tadi Yaudah balik mungkin Kalau sudah agak tinggi Baru kita Sorry Sudah agak ketinggian gitu Baru Nah short Itu juga bisa Jadi ini apa namanya Dari volume ini Menunjukkan kita harus waspada Jadi belum ada kekuatan Untuk langsung naik Gitu ya Kecuali misalnya begini nih Nah Kalau begini Udah dekat ke MA20 Kan naiknya Signifikan tuh Walaupun langsung dibalas turun gitu ya Tapi Beberapa candle nih Ini satu jam berarti Tiga Ada enam jam Posisi BTC itu naik terus Nah kalau ini kan kita baru dua jam nih Dan juga masih belum konfirmasi Menurut saya masih bakal sideways Sampai ada konfirmasi Entah breakout Atau Kalau breakdown mungkin enggak Tapi Kita lihat tertolak atau enggak Nah jadi resistance ini penting Untuk dilihat nanti ya Nah mungkin Teman-teman Terbantu ya Semoga Dengan Analisa saya ini Yang sederhana Gitu Kalau kita lihat dari MFI Juga itu Sudah mendekati overbought Nah ini pun sudah mulai ya Ada penurunan sedikit Apakah langsung short Enggak juga Jangan terlalu buru-buru Santai aja Karena Apa namanya Masih ada kemungkinan Dia naik dulu Bisa juga Sudah breakout Dia fake out Fake out Dalam arti ya Nge-break sebentar aja Turun lagi Jadi kita harus memang Pantau Kalau saya Mau trading Apalagi saya scalper Saya pasti tunggu Lihat dulu nih Konfirmasi Secara volume Seperti apa Keseluruhan market Juga bagaimana Terus juga Kembali lagi Ke teknikalnya Seperti apa Pergerakan Apa namanya Harganya itu Jadi Kesimpulannya Hari ini Lihat resistance ini 33 ratusan ya Memang lebih ke arah Sideways Ke bullish Kecuali Nanti dia break lagi Terutama Kalau Pertama itu Supportnya disini Di 30 Support view up Kalau misalnya itu jebol Nah itu Bisa mengejar Ke arah Disini Nextnya Di sekitar 29800an Nah 29800an ini Adalah support Volumenya Dan mendekati POC kemarin juga Jadi memang Harus 2 poin itu Kita lihat Jadi jangan Jangan buru-buru Kalau Dengan market Karena kalau kita Salah ambil Misalnya ini Kita langsung Long Tontonnya dia Ke bawah Itu bahaya Jadi kita lihat Aja dulu Sabar Santai Semoga terbantu Kembali Dan juga Kalau misalnya Ada pertanyaan-pertanyaan Tertentu Bisa Comment Sata share Tetap Selalu Stay safe Di market Kalau misalnya Memang teman-teman Mau Lihat posisi saya Tidak perlu Copy trade Atau apa Itu Tidak tahu Saya bisa Tidak Lihat Kalau misalnya Saya sudah Open Kayaknya Tidak bisa Jadi Sudah Kalau sudah Saya close Baru mungkin Terlihat Di sini Biar teman-teman Ada gambaran Kalau Kalau misalnya Kemarin Ini saya share Sedikit Strategi saya Walaupun Keadaan Barish Kita masih Bisa Ngelong Mengapa? Karena saya Pilih Koin-koin Yang bullish Nah Kecuali Saya mau Short Saya pilih Koin yang Barish Waktu itu Jadi Saya lihat Volumenya Berkurang Saya lihat Teknikalnya Itu juga Jelek Jadi Ya sudah Saya short Karena mendukung Nah Kalau misalnya Ini tadi Saya NS ini Kelihatan sekali Itu Posisinya Bagus sekali Bullish Jadi Saya ambil Walaupun Ini nyesel juga Closingnya Agak terlalu cepat Karena Mau update Semua inilah Tapi Kita syukuri Namanya Jaki Nah Kalau misalnya Teman-teman Mau lihat Di Bing X ini Atau mau daftar Itu nanti Saya ada Tulis link Di deskripsi Seperti biasa Jadi Teman-teman Tinggal klik saja Nanti Langsung Masuk ke Page ini Kalau misalnya Belum daftar Bisa daftar di sana Kalau enggak Kalau sudah ada Tinggal login saja Atau misalnya Tidak login pun Sebenarnya bisa Saya lihat langsung Di Bing X-nya ini Ya terserah Ini Bukan ajakan juga Cuman Lihat saja Sejauh ini Saya lihat Ada follower 140 Lumayan Terima kasih juga Teman-teman Yang sudah Percaya Oke Mungkin Untuk hari ini Segitu dulu ya Naik terus lagi Dan Jangan lupa Untuk Jangan paksakan Kalau misalnya Memang lagi ragu Atau emosional Karena market Masih Begini-begini Jadi Hati-hati Wow Bentar Ini tiba-tiba Naiknya Lumayan Oke That's it for today Terima kasih sudah menonton Please like Subscribe Dan komen juga Serta share Semoga Teman-teman juga Mendapatkan Manfaat Dari video saya Terima kasih Bye Bye Terima kasih Terima kasih.